Akhir tahun memang identik dengan liburan dan perayaan. Banyak orang memanfaatkan momen ini untuk pergi berlibur bareng keluarga maupun teman-teman. Tapi kamu tau gak sih kalau liburan tuh gak mesti mahal dan ninep di hotel mewah? Berikut ini ada 5 ide liburan akhir tahun yang murah meriah tapi dijamin gak kala seru. Ada apa saja ya? 1. Jalan-jalan dan piknik cantik di taman kota buat kamu yang tinggal di perkotaan dan pingin lihat yang hijau-hijau. Piknik di taman kota bisa jadi salah satu ide liburan murah meriah yang bisa kamu coba. Berbekal alastikar, bekal dari rumah, dan camilan yang bisa kamu beli di supermarket. Piknik di taman kota dijamin gak kala asyik. Kalian bisa saling ngobrol dan punya quality time. Bisa juga dengan jalan-jalan santai di taman. Sambil duduk-duduk menikmati sejuk dan rindangnya pepohonan. 2. Berburu kuliner tradisional dan legendaris kalau makan di kafe dan restoran sudah biasa. Mumpung liburan kamu bisa coba belusukan sambil berburu kuliner legendaris, deh. Sekarang kan sudah banyak berseliweran rekomendasi tempat-tempat makan yang autentik khas daerah. Jadi, berburu kuliner hidden gemacam ini dijamin mantap. Kamu pun juga bisa lebih hemat karena harga makanannya relatif lebih murah ketimbang makan di resto. 3. Pergi ke museum atau ikut city tour kalau dulu museum kesannya kuno dan angkar. Sekarang pemerintah lagi gencar memugar dan mengubah museum-museum tua menjadi ruang ketiga yang tentu nyaman dan menarik untuk dikunjungi. Terutama bagi anak muda. Di beberapa kota, pemerintah setempat pun menyediakan fasilitas city tour buat warga yang ingin kenal lebih dekat dengan kotanya sambil berkeliling naik bus. Menariknya lagi, kamu gak perlu bayar mahal. Bahkan ada juga yang gratis lho. 4. Hiking atau trekking buat kamu yang suka olahraga sambil heling tipis-tipis. Ide liburan murah meriah yang satu ini bisa jadi pilihan. Kamu bisa pergi ke bukit, hutan, gunung, atau pantai terdekat untuk wisata. Olahraga sekaligus berkontemplasi. Syahdu banget gak tuh? Bisa liburan sekalian introspeksi dan muhasabah diri. 5. Bakar-bakar bareng keluarga atau teman mau menikmati momen tahun baru tapi malas kejebak keramaian dan kemacetan. Opsi ini bisa kamu lakukan. Kamu bisa belanja bahan makanan beberapa hari sebelumnya dan menyimpannya di kulkas. Saat mendekati malas tahun baru, bisa de menyalakan alat bakar dan kumpul-kumpul bareng keluarga sambil menyantap makanan bersama. Nah, inilah 5 ide liburan murah meriah yang bisa kamu coba. Bagi sebagian orang tahun baru mungkin hanyalah pergantian tanggal. Tapi buat kamu, semoga ini adalah awal mula dari segala kebaikan dan keberkahan. Ya.